Nomor tiga Sebuah bola basket Dijatuhkan dari ketinggian 5 meter Ya Misalkan ini adalah lantainya Ini bola basketnya Dijatuhkan Ya Ketinggiannya 5 meter H sama dengan 5 meter Atau T Bisa H itu H ya Bola tersebut menyentuh tanah Kemudian melambung kembali Ini H0 ya Ketinggian pertama Ya melambung kembali Setinggi 3 per 4 Dari tinggi sebelumnya Tuing Nah disini Bola basketnya Berarti 5 dikali 3 per 4 Ya kan ketinggiannya ini H1 Bola tersebut terpantul Melambung kembali dengan ketinggian yang sama Tetapi akhirnya benar-benar berhenti melambung Dan jatuh ke tanah Nah seperti itu Nanti H2 nya Ya 5 kali 3 per 4 Dikalikan 3 per 4 lagi Ya artinya 5 dikali 3 per 4 Kuadrat Nah seperti itu Nah seperti itu Ya Oke Yang pertama Pada ketinggian Berapa ketinggian pada Lambungan kelima Jadi disini kalau kita Jadikan fungsi tinggi HX Misalnya Biasanya FX Biar ada variasi Sekarang HX Sama saja Ya Ini adalah N Ya Jadi rumus umumnya kan FX Sama dengan N dikali A pangkat X Ya Disini N nya Disini sudah ada Yaitu 5 Langsung saja disini 5 Ya 5 dikali A nya adalah 3 per 4 Nah 3 per 4 ini A nya Ini adalah A nya Nah Ya pangkat X Sudah Ini adalah rumus umumnya Nah Pada lambungan kelima Pada lambungan kelima Anggap saja H5 Ya Maka disini 5 dikali 3 per 4 Di pangkat 5 3 per 4 langsung kita jadikan 0,75 aja 5 dikali 0,75 Dipangkatkan 5 Nah Kita itu pakai kaklator 0,75 Ya Kita pangkatkan dengan 5 Ya Sama dengan Kita kalikan dengan 5 Sama dengan 1,18 Ya 1,18 1,18 meter Nah Ini jawaban untuk yang A Nah Untuk jawaban yang B Ya Untuk jawaban yang B Nah Pada lambung keberapa Bola asumnya berhenti melambung Ya Jadi HX ini kita sih 0 Ya Sama dengan 5 kali 3 per 4 Pangkat X Bisa enggak Nah Disini Ya 0 sama dengan 5 kali 0,75 Pangkat X Nah Secara konsep Ya Ini Walaupun 0,00 Sekian Selalu ada nilainya Ya Jadi secara konsep Ini tidak akan terjadi Ya Secara konsep Konsep Matematika Ini Tidak mungkin Bisa ditunggu Tidak ada Jawabannya Ya Kalau Kita Apa Gunakan grafik Ya Disini pertama Pada Ketinggian pertama Adalah 5 Ya Pada Lompatan kedua Adalah 5 Dikali 3 per 4 Ya Dikali 3 Per 4 Ya 3,75 Ya Disini 1 2 3 4 Ya 5 Anggap 4 Disini ya 3,75 1 2 3 Tadi kita ketemu 3,75 Anggap saja posisi disini Ya Posisi disini Terus pada Ini lempatan pertama Lompatan kedua Ini dikalikan 0,75 lagi Dikali 0,75 Sama dengan 2,8 Ya 2,8 Kurang lebih disini Nah disini Nah disini Pada Lompatan ketiga Pada lompatan ketiga Dikali 0,75 lagi Ya 2,1 2,1 Oke Pada lompatan keempat Ya kita Lihat ya Dikali 0,75 lagi Ya 1,5 Ya 1,5 Sisi Kurang lebih disini Pada Lompatan kelima Tadi kita sedang hitung 1,18 ya Kita cocokkan disini Kali 0,75 lagi Nah 1,18 1,18 Kurang lebih disini Pada lompatan keempat Pada lompatan keenam Ya Dikali 0,75 lagi 0,8 Dibawahnya 1 Disini Kita ngitung sampai 10 Coba 7 Dikali 0,75 lagi 0,66 Posisi disini 8 Ya Dikali 0,75 lagi Nah 0,5 Setengah Ya Disini 2 lagi 9 Dan 10 Kita hitung sekalian Kali 0,75 0,3 Disini Dikali 0,75 lagi 0,2 Disini Nah Disini 0 itu adalah asimtut Ya Jadi Tidak akan Pernah Menyentuh 0 ini Secara matematis Ya Cuman Kita bisa Membuat Sebuah Pendekatan Ya Kayak Membulatan Kalau sudah 0,000 Sekian Seperseribu Itu dianggap Nol Itu bisa Cuman Secara konsep Ya Secara konsep Matematika Ini tidak ada Jawabannya Jadi Waktunya Tak teringga Pada Lambungan Keberapa Lambungan Ke tak teringga Pada Lambungan Ke tak teringga Ke tak teringga Besar sekali Tapi kalau Lambungan Ke tak teringga Itu 0,000 Itu pasti Sudah gitu Tapi ada Angkanya Secara matematis Itu adalah Permasalahan Nomor 3 Terima kasih